Aku waris ini, kamu semuanya itu dua perkara Kalau kamu semuanya di dalam hidup itu berpikir kepada dua perkara Warisanku tinggalanku Selamin kamu itu tidak bakalan sesat Kamu akan selamat Akan sesatra Di dunia dan di akhirat Asal kamu berpikir kepada dua warisanku Yaitu Quran dan Sunnah Bapak-bapak, ibu, ibu, dan saudara-saudara Oleh karena itu amalkanlah Al-Quran itu di dalam Kehidupan kita sehari-hari Orang ini diamal Makanya Kiyai Haji Ahmad Bahlan Dengan menamalkan surat Al-Ma'un Menyamalki surat Al-Ma'un Kita bisa melihat Asat yang dipenuhi oleh Muhammadiyah Amal usaha Muhammadiyah Yang luar biasa jumlahnya Dari TK Sampai perguruan tinggi Punya rumah sakit Berapa jumlahnya Semua Indonesia Itu karena mengamalkan surat Al-Ma'un Saya terus berpikir Bagaimana kalau surat-surat yang lain itu diamalkan Tidak hanya surat Al-Ma'un Sampai sekarang kok Tetap surat Al-Ma'un 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 Itu kan tinggalan lagi Haji Ahmad Pimpinan Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah Orang di amalan Orang di tinggalan amalan Rasin Rasin Nah inilah Ini yang pernah Saya sampaikan Warga besar TK Itu Apa ya Menginginkan Ketua-ketua Pimpinan pusat Muhammadiyah Itu Menginggali Amalan Quran Menginggali Jemaah jalan Tok Ini menginggali surat Al-Ma'un Sampai sekarang Dibahas Terus Jadi Kalau surat Al-Ma'un Ingat jemaah jalan Misalnya seperti itu Kemudian Surat Sekarang Tidak usah Di dalam Al-Quran Tadi jemaah masalah saja Sing enteng-enteng Gampang Di atal Lagi jemaah Kita mengamalkan Jemaah Saja Luar biasa Itu surat Al-Ma'un Itu Ya Ini yang menarik sekali Kalau itu Diamalkan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Umat Islam itu Menjadi umat yang unggul Ya Tidak ada yang Islam katanya Tidak ada Kalau Tahan Quran Pasti Mengamalkan Ajaran Islam Sesuai dengan Syariat Islam Kita perhatikan sekali Bapak Ibu sekalian Yang masuk Di dalam KPK Itu mayoritas Orang Islam Mayoritas orang Islam Islam Sang-orang Beriman Karena Kalau orang Islam yang beriman Itu Jadi orang yang beriman Itu selalu Merasakan Keberadaan Allah Dimanapun Dia berada Tekat dengan Allah Tekat dengan Allah Tekat dengan Allah Meyakini Kedekatan Allah Dengan dirinya Akrabu Karena Karena merasakan Tekat dengan Allah Ya Bisakah kita Seperti itu Bisa Kalau kita Dihar dalam Quran Dan kita Amalkan Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Ya Jadi Itu Perhatikan Sekali Ya Yang korupsi Udah Ngomong Islam Masuk penjara Udah Ngomong Islam Bukan kok Bukan kok Persoalan Mayoritas Penduduk Indonesia Selain itu Islam-Islam KTP Itu Belum Menjadikan Keperhatinan Kita Makanya Kita Jangan Mantep Menjadi Wang Islam Mantep Menjadi Wang Islam Yang beriman Dan bertakwa Seperti itu Karena Apa? Karena Definisi Iman itu Ikran Bilisan Tas Sukun Bilkolti Hamalin Bilarkan Iman itu Pertama Kali Diucapkan Dengan Kesan Kemudian Diborong Masuk ke dalam Kolbu Diyakin Di dalam Hati Orang Iman Degudok Kemudian Diborong Lagi Biar Diamalkan Di dalam Kehidupan Sehari-hari Kalau Kita Bisa Mengamalkan Ajaran Islam Dengan Benar Saya Hakul Yakin Islam Kembali Ke zaman Keumasan Dulu Tapi Seperti itu Islam itu Percaya Tenang Dulu Tapi Sekarang Tidak Yang Menjadikan Islam Terperuk Siapa? Bukan Orang Kafir Orang Islam Sendiri Yang Tidak Mengamalkan Ajarannya Itu Yang Menjadikan Islam Terperuk Makanya Saya Menghumpul Kepada Barang Disini Sudah Hadir Ustadz Ustadz Yang Ceramah Dimana Mana Yang Namanya Biawah Itu Tidak Di dalam Masjid Kalau Biawah Di dalam Masjid Di atas Minggar Di dalam Masjid Saya Bertanya Sintek Kona Majid Sopo Bambang Sint Beriman Bambang Sint Ape Ape Insan Ini Sopo Sint Apain Sint Rata Namjid Hanyalah Jadi Jawa Busa Kita Tidak Seperti Jajah Matalan Dulu Tidak Nga Dijelang Sip Mandek Nang Gerdirun Gerd Mandek Nang Kantor Kalau Istilah NPP Bambang Projok Itu Apa Nama Itu Berdak Dimana Teg Sama Tidak Terus Direpung Ngomongnya Itu Ngomong Yang Bermanfaat Orang Yang Bermanfaat Ngomong Yang Bermanfaat Sehingga Hanya Lima Menit Makanya Ada Istilah Kultum Tujuh Menit Untuk Ya Tidak Seperti Istilah Tidak Mengomong Bermanfaat Kita Sosok Saat Bermanfaat Melalui Hukas Tujuh Nih Merasa Nih Lerudun Iya Bapak Ibu Dan Saudara Ya Ini Jadi Saya Jadi Kepikan Lagi Saya Selesai Tadi Menjelaskan Kepikan Kota Mekah Kenapa Kok Mekah Ketimpa Musibah Bertupi Tupi Dari Bagai Kain Amro Tabraan Mek Tabraan Mobil Karena Mobil Banyak Korban Maklum Meksin Tabraan Ki Wong Melaku Tabraan Wong Melaku Karena Wong Melaku Bermasih Kenapa Kok Terjadi Seperti Itu Ini Barangkali Jawaran Allah Kepada Raja Mekah Yang Sudah Tergir Dengan Yang Namanya Tuyit Tuyit Itu Menangan Inna Darahina Fil Amakin Kulha Taksir Jalan Mahabata Bajalalan Waya Lisan Liman Arda Fasuh Tahu Waya Silah Liman Arda Italah Itu Itu Dalam Syair Itu Bukan Hadis Tapi Syair Orang Arab Pepatah Orang Arab Tuyit Itu Menangan Ya Segala Hal Yang Berikut Itu Orang Yang Mau Merus Sesuatu Merus Apapun Masuk Di Dalam Kantor Mereka Mau Gelagetan Mereka Lancar Lancar Mereka Mau Gelagetan Mereka Lancar 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 Mereka Ya Kemudian Orang Mau Maju Perang Yang Orang Bawa Duit Kelangan Ngereset Ngerisa Beli Senjata Apa Tangan Kosong Apa Menyeguh Satu Mayang Tapi Duit Duit Dukung Macem-macem Pedang Kelurit 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 Jadi Duit Itu Mayang Ya Inilah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Dan Janganlah Kita Terkir Dengan Yang Memang Duit Harta Itu Hanya Sebagai Sarana Ini Perlu Penting Tapi Hanya Sebagai Sarana Jangan Dimasukkan Di Dalam Hati Duit Harta Itu Kalau Dimasukkan Di Dalam Hati Kita Bisa Tercepat Dengan Ajapan Sotam Sehingga Al-Hakum Takahur Hatta Yur Tuh Nakawir Mendisibukan Dengan Hati 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 Sampai Masuk Ke Kubur Ber Mantek Segalanya Makanya Nabi Menatakan Nabi Menatakan Yang Namanya Perlombaan Akabin Itu ada Start Ada Finish Perlombaan Reli Balapan Motor Balapan Mobil Start Finish Start Finish Tapi Yang Namanya Permungbaan Mencari Harta Mencari Kekayaan Itu Ada Start Min Oramah Filisi Filisi Selur dos LinkedIn Gris 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 Teh Gris 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 Plis tunes yang bisa saya sampaikan bila ada pertanyaan munggu baik bapak ibu sekalian demikian tadi dari Ustadz Muniki banyak yang kita dapatkan yang ada di pikiran saya adalah mulani ojo ming moco quran ming yuk ngaji quran ini salah satu hal yang sudah susah untuk didapatkan di era sekarang ini baik bapak ibu sekalian kami buka forum pertanyaan masih ada tepat 15 menit sebelum jam 10 munggu kami bersilakan baik mbak Vita yang tadi satu ada lagi dua baik selanjutnya baik bapak Wigodos satu lagi empat tidak ada munggu pertanyaan soal untuk munggu silakan mas marionokal belakang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin agak keluar tapi tidak jauh-jauh silakan keluar 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 kebetulan kebetulan dengan bapak jadi ini pertanyaannya berawal dari obrolan teman saya dia itu ikut kajian makiyah dan kemudian pernah dalam satu sesi bapak yang hadir disana dan dia memberikan satu kesan bahwa wah saya belum sempat menanyakan apa yang intinya disampaikan tapi mungkin bapak bisa sharing disini spesifiknya yang bapak sampaikan di forum maiyah itu apa dengan Muhammadiyah seperti itu terima kasih pak assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana disampaikan tadi bahwasannya kebenaran itu adalah dari Allah kemudian juga kita selalu mencari kebenaran karena itu sikap kita terhadap Al-Quran adalah juga bersikap yang benar Allah juga memerintahkan bahwasannya Al-Quran itu mestinya itu harus dibelajari dikasih ayat-ayatnya agar kita menjadi lebih tahu untuk kita orang-orang yang berakal karena itu kami hanya apa ya mempunyai harapan agar memang diadakan kajian terutama ya surat-surat dalam surat-surat itu yang pendek yang biasa kita gunakan untuk bacaan surat agar surat kita bisa khusuk dengan yang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas saran dan masukan ya sepertinya musibah-musibah di Indonesia baik itu asap maupun panjang bahkan ini ada kaitan karena bebe mohmadiyah jika saya tunggu itu enggak ada memaklum makan surat istikahat sesuatu di mana-mana itu kaitannya itu yang pertama yang kedua kalau boleh kita melihat menteri keagama kurang apa menteri kurang agama menteri agama kan wahai yang betul al-qur'u'ad dan bertakwa karena syarat jadi harus bertakwa beraturan yang bisa syaratnya itu ini kenapa di penjara ini ya baik yang pertama ini mungkin dari bapak-bapak ibu sekalian ada yang belum tahu maksudnya ma'iyah itu seperti apa jadi kalau bapak-ibu sekalian salah satu budayawan di Yogyakarta yaitu MHA Ainu Najib atau Cak Nun itu biasanya setiap malam 17 hijriah setiap bulannya 17 hijriah atau masahi itu selalu mengadakan pengajian padang bulan atau pengajian mayan di rumahnya di kasihan bantul itu biasanya dari jam promosi dari jam 8 sampai nanti larut pagi itu itu salah satu pada waktu itu saya juga sempat lihat Pak Munihi tapi ya karena Noseu ganti-ganti channel juga saya lihat salah satu forum disitu Pak Munihi sebagai pembicara di ma'iyah tersebut jadi kontroversial di tengah waktunya Muhammadiyah mau Pak Munihi silahkan iya jadi begini saya yang saya hati-hati tidak akan dilakukan oleh Bapak-Bapak Muhammadiyah yang sekarang ketika ada musyarah nasional di Jakarta yang mewakili Muhammadiyah Ruyah dengan idam khalid itu kok bisa ketika biya apa namanya itu biya hamqa disuruh menjadi imam sholat subuh tahu jamahnya banyak orang NU biya hamqa pakai kunut ketika giliran idam khalid yang orang NU disuruh mengalami sholat subuh idam khalid tidak pakai kunut itu kan menarik orang bakal mempengar saya menarik saya terakhir mendengar seperti itu Pak Amin Rais ketika misi kuliah subuh di Jawa Barat di Banyu di mana tanya disini biasanya subuhnya pakai kunut pakai menginami subuh pakai kunut Pak Amin Rais waktu menjadi ketua PT Muhammadiyah ini sesuatu yang menarik itu bukan terus anti kemudian yang menarik lagi jangan sampai ya ini yang memperhatikan Muhammadiyah anti surat yasin padahal surat yasin itu salah satu juga firman Allah kedepukannya sama di Al-Quran ini seakan-akan harus mengajar orang dirim tapi terhormat surat yasin jangan sampai seperti itu jadi itulah yang menjadikan keberhatian kita semuanya kemudian kalau saya yang kaitannya dengan Kiyajama Belan itu seorang tokoh masyarakat seorang ulama besar tidak hanya pandai memberikan nasihat kepada masyarakat kepada orang lain tapi beliau itu pandai memberikan nasihat kepada dirinya sendiri dan keluarganya jadi bukan model natin yang mengomong tak menerapa di amal kini oke sebabnya tidak seperti itu makanya di 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 dalam kamar tidur yang itu ditulis bahaya yang mau canggihimu mungkin kamu selamat mungkin kamu selamat kalau kamu selamat masuk surga kalau kamu selamat masuk meraka oleh karena itu berhati jangan fokus kepada apa yang ada di depan tinggalkan yang lain yang ada di depan kita semua itu mau sehingga kalau orang itu eroring mati mesti istiqomah selanjutnya ustad lagi saran untuk panitia tentang bagaimana kalau diadakan gajian sama langsung ketiga ini apakah musibah yang ada di Indonesia ini juga berupa azab Allah singkat ustad kenapa kok bisa seorang menteri agama bisa masuk penjara karena manusia eh kiri gini manusia itu sempatnya lupa dan salah kita tahu sitan itu musuh yang nyata bagi kita tapi perlu kita untuk setan perlu kita contoh kesabarannya sabar setan itu menggutuh menteri agama kok bisa korupsi di di korupsi setan sampai setahun orang kok ditinggal ke orang jari meninggal orang kok terus akhirnya tahun ketiga barangkali terus korupsi setan senang banget jadi setan itu menggutah manusia itu sampai terjelus jalan ada saja sebagai contoh kita tahu enggak adan sampai makan down holding itu karena yang kedua siapa setan ini setan ini orang buddha adam buddha adam orang ada seorang nabi di gutbo ini melalui istrinya melalui istrinya sehingga di gutbo bu juli terus bu juli merengk rengk ke adam sehingga ternyata seorang wanita itu lebih setan daripada setan nah itu bukinya bukinya itu setan buddha teman kota men adem di gutbo juli kota makanya ibu-ibu itu harus jenang seperti setan loh ya karena terjadinya korupsi justru menurut pernikian itu dari istri istri meri yang tanggani pak betul tanggani nangyar itu gantus nangyar pak ini tanggani betul ini tidak juli pak ini pak ini pak tadinya orangnya istri koma menjurang-orang sama istrinya itu mungkin setan yang berdengar berbujud 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 akhirnya itu tadi terjadi kurup itu 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 menurut selisian karena tentang bencana indonesia atau apa yang khasab dari Allah kalau kita membuka di dalam surat kerusakan yang ada di bumi termasuk di darat maupun di dalam lautan karena olah tangan manusia ketika manusia itu berolah manusia tidak bisa berolah tanpa tangan pasti pakai tangan korupsi gunak ke tangan cuti gunak ke tangan mabuan gunak ke tangan kalau tangan itu digunakan tidak sesuai dengan syariah dan islam sesuai dengan koran dan sunnah pindulah musibah bencana dan sebagainya yang menjadi pertanyaan apakah itu ujian apa peringatan apa azab walau alam disyarat tapi yang penting itu dari Allah datangnya jadi bisa selentian bisa jereran bisa gedukan makin lama makin besar makin besar makanya ya akhirul kalan makanya di jansulat arhman berapa kali Allah itu memberikan bernyataan kepada kita 31 kali separuh ya itu jadi ni'mat Allah yang seperti apakah yang kamu bestakan jadi kita tidak perlu mensyukur ilman Allah cara syukur yang benar itu apa cara syukur yang benar itu hanya kepadamu ya Allah kami mengakuin mengakuin itu beribadah sehingga hidup kita itu hanya untuk beribadah sesuai di resulat al-dari yang 56 insya' 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 kalau kita ini uripin syarat ibadah 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 orang bencana ini kan wah saya sangka kita bilang itu bukan jadi begini jangan sampai Muhammadiyah orang anak istiqah jangan sampai kita ini negatif jadi wah orang saya beberapa kali ketika umrah di Mekah itu ketika selat istiqah berambung sangat semudah saya sudah menghubung pada musjid gedikauman musjid gedikauman itu sebagai barometer musjid untuk menyelenggarkan shalat istiqah begitu ya jadi terima kasih Terima kasih.